Sidang lanjutan pengujian Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Undang-Undang Tindak Pindana Korupsi digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda sidang mendengarkan keterangan mantan Bupati Kabupaten Warapen Papua Yesaya Buenai yang menjadi pihak terkait Dalam persidangan tersebut, Peter L. Selaku Kuasa Hukum pihak terkait mengatakan bahwa pihak terkait pernah menjadi korban dari pelaksanaan frasa orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 tentang Undang-Undang Tipikor Menurut pihak terkait, ketentuan tersebut juga dapat memberikan peluang dan keleluasaan kepada negara Dalam hal ini, aparat penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang karena tidak ada aturan yang jelas yang mewajibkan negara untuk menghindari tindakan sewenang-wenang Dapat memberikan peluang dan keleluasaan kepada negara dalam hal ini aparat penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan kewajiban yang jelas dan pasti karena tidak ada rule yang jelas yang mewajibkan negara untuk menghindari tindakan sewenang-wenang Untuk diketahui, gugatan Tipikor ini dimohonkan oleh pegawai negeri sipil dan menduduki jabatan sebagai pengambil keputusan pada instansi tepatnya bekerja yang merasa tidak mendapat jaminan perlindungan dengan adanya aturan tersebut Pemohon merasa khawatir karena setiap keputusan yang diambil akan selalu beresiko untuk dinyatakan sebagai kejahatan korupsi walaupun keputusan tersebut menguntungkan bagi rakyat Untuk itulah, pemohon meminta M untuk membatalkan aturan tersebut Utami Argawati, Hendi, MKTV News, Mulapurgam Yang Mulia Menjenis Hakim Konstitusi Peninggalkan Tua Persidang Terima kasih